Intro Peningkatan intensitas konflik pemilihan Kepala Desa Manggaan, Kecamatan Modung Menyeret pria berinisial S Berusia 50 tahun Warga desa setempat kebalik jeruji Tahanan Polres Banggalan Ia dibekuk sekitar 5 jam sebelumnya Setelah membacak MR Berusia 37 tahun Yang tak lain adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau P2KD Manggaan, Kamis 16 Maret 2023 Selain Ketua P2KD Manggaan Korban MR juga Tercatat sebagai guru Staf Panitia Pengawas Kecamatan Modung Akibat pembacokan itu Korban menderita luka serius Di kepala bagian kanan Pada Jumat 17 Maret 2023 Kapolres Pangkalan AKBP Wiwit Ariwi Bisono mengungkapkan Pembacokan tersebut Bermotif sakit hati Setelah tersangka S Tidak lolos hasil verifikasi Karena tersangka masih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Daerah Atau BPD Peristiwa pembacokan tersebut terjadi Di keromaian gelaran Parnaval Dalam rangka imtihanan Di Desa Geliskis Percamatan Modung Korban kala itu bersama istri Sedang mengantar anaknya Yang masih berusia bocah Wiwit menjelaskan Pelaku tiba-tiba Membacok dari belakang Pada kepala korban Dengan menggunakan parang Hingga korban menderita luka robek Atas sobatan subilah parang Korban langsung merunduk Dari peristiwa tersebut Satres krim Polres Bangkalan Menyita pakaian korban Dan subilah parang dan slongsong Lengkap dengan bercak darah Milikor tersangka Pelaku S terancam Kurungan pidana selama 8 tahun penjara Sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP Terkait penganiayaan berat Seperti diketahui Pilkade serentak tahap 2 Di Kabupaten Bangkalan Diikuti sebanyak 149 desa Termasuk desa Manggaan Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Lengkap pembacokan di Kecamatan Modung kan Jadi telah kita tangkap Pelaku dengan inisial S Yaitu pelaku Pembacokan terhadap Ketua P2KD Pilkades atau kelepunan Di desa Manggaan Kecamatan Modung Kejadiannya ini Terjadi di Desa Ligis Kecamatan Modung Jadi korban ini Sedang mengantarkan Anaknya Tiba-tiba dari belakang Dibacok Dengan penggunakan parang Kena kepalanya Sobek kepalanya Alhamdulillah Korban bisa berhasil Diselamatkan Sudah membaik Kondisinya Lalu Dalam hitungan Jam lah Beberapa jam kemudian Kami gerak cepat Untuk mengantisipasi Hal tersebut Dan berhasil kita Tangkap pelakunya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati